Oke, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk bermain-main dalam simulasi ini, tapi Anda harus ikut semua ya. Sekarang saya akan mulai dengan menggambar kotak kecil seperti ini. Dan Anda gambarkan semua di kertas Anda, di notes Anda, atau di papan Anda mungkin kalau pakai bahan tulis. Nah, kemudian saya akan minta Anda sekarang setelah Anda menggambar kotak yang sama seperti saya. Sekarang perintah saya adalah gambarkan kotak yang lebih besar daripada kotak merah ini, yaitu kotak yang pertama ini. Kotak yang lebih besar? Ya, lebih besar. Gambarkan aja. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah kebanyakan orang seperti Anda pun mungkin Anda akan menggambar seperti ini. Berarti benar atau salah? Benar, karena Anda sudah menggambar lebih besar. Ini kotak yang kedua, ya. Berarti sudah benar. Sekarang saya minta, gambarkan kotak yang lebih besar lagi. Oke, maka Anda akan menggambar seperti ini, bukan? Ini kotak ketiga. Atau bahkan mungkin secara size mungkin bisa lebih lebar, lebih luas. Oke, sekarang saya minta nih, gambarkan lebih besar lagi. Maka akan digambar seperti ini. Sekarang saya minta, gambarkan yang paling besar. Oke, Anda akan menggambar mungkin seperti ini. Saya pun menggambar seperti ini. Sekarang saya minta, yang lebih besar lagi, yang paling besar. Maka akan semua akan digambar kalau bisa sebatas ini. Seperti itu. Nah, teman-teman semua, menarik ya sekarang ya. Apakah salah ini? Enggak. Tapi saya ingin sharing pada Anda ada dua poin penting dari simulasi ini. Yang pertama adalah, tanpa disadari kita membentuk batasan dalam diri kita sendiri. Ingat perintah saya apa? Gambarkan kotak yang lebih besar daripada kotak pertama. Apa yang terjadi? Kebanyakan orang menggambarnya langsung seperti kotak yang kedua ini. Dia batasi pikirannya sendiri. Padahal, kalaupun Anda langsung menggambar yang paling besar seperti ini, apakah salah? Enggak salah. Benar. Lebih besar. Bahkan kalaupun Anda mengambil spidol, kemudian Anda menggambar di tembok Anda pun, itu juga lebih besar kan? Kan cuma gambarkan kotak yang lebih besar. Nah, apa arti dari sini? Kebanyakan kita membatasi pikiran kita sendiri. Yes. Membatasi pikiran kita sendiri dengan mengatakan apa? Apa mungkin aku bisa ya? Aku cuma ibu rumah tangga. Aku cuma karyawan biasa. Aku nggak punya background bisnis. Aku nggak punya waktu. Semuanya serba dibatasi. Itulah yang membuat kita nggak pernah berkembang. Kalau Anda mau sukses, keluarlah dari batas Anda. Kita sudah kenyang dengan yang namanya batasan. Termasuk saya sendiri. Saya nggak pernah berpikir di awal bisa punya pendapatan seperti hari ini. Nah, teman-teman semua, kita harus mau keluar dari batas kita, sehingga poin kedua yang paling penting perhatikan. Pada saat saya mengatakan, bisa gambarkan kotak yang lebih besar lagi nggak? Semua orang bisa menggambar yang lebih besar. Gambarkan lebih besar lagi? Bisa kan? Lebih besar lagi? Digambar lagi. Yang paling besar dia gambar yang paling besar. Apa artinya? Instruksi saya saat mengatakan, gambarkan kotak yang lebih besar, lebih besar, dan lebih besar lagi. Itu adalah mentor. Orang sukses, pasti butuh yang namanya mentor. Dan rekan-rekan sekalian, di bisnis hari ini, Anda sudah mendapat mentor secara free, untuk keluar dari batas pikiran Anda. Saya tidak akan pernah punya income seperti hari ini, kalau saya tidak punya mentor yang menarik saya, sehingga punya pola pikir seperti hari ini. Keluar dari batas Anda, dan percayalah, Tuhan sudah menciptakan kita sebagai individu, yang tidak ada batasannya sama sekali. Batasan itu seringkali, dibuat oleh orang-orang di sekeliling kita. Sudah saatnya Anda, keluar dari batas Anda. Selamat pagi semuanya.